Intro Menelusur Gua Jepang Masa penjajahan Jepang memang tinggal kenangan Tetapi jejak kekejaman dan peninggalan yang diturunkan masih berbegas Salah satu peninggalan dan penuh misteri adalah Gua Jepang Gua yang dijadikan sebagai tempat persembunyian para petinggi militer Jepang Saat berkuasa di Indonesia yang dibuat pada tahun 1941 hingga 1942 Sugari warga Pandansari yang juga juru kunci Gua Jepang Menuturkan ceritanya tentang sisa-sisa penjajahan Jepang Konon ceritanya begini, Gua Jepang itu kan ditemukan dari tahun 1942 Jadi 1942 sampai 1943, jadi satu tahun Dulu itu ceritanya tempat untuk persembunyian ya Jadi kata orang kuno bilang itu dinamakan bakker Dibikinnya Gua Jepang pakai kerja Pak Sangi Romusa Jadi kita bekerja tanpa ada upah malah ceritanya tersiksa Hanya kita sedikit tahu dari sesemuh kami yang merasakan betul-betul berjuang ini Jadi sesemuh kami itu sekitar 4 tahun lalu baru meninggal Pada waktu itu kita langsung tanya sama Bapak itu Seperti apa Bapak sejarah singkat Gua Jepang Akhirnya dia cerita Oh apa betul di dalam gua itu ada kamar ini Kamar iya betul sekali Di dalam gua cipukan banyak beberapa ruangan ya Yang pertama ada ruang tahanan Ada ruang pembantean Ada ruang sidang Banyak kamar-kamar lainnya Itu persenjagaan gitu Gua yang menyisakan cerita sangat miris Untuk korban kekejaman Romusa Yang dulu bekerja keras tanpa istirahat Tanpa makan dan minum Sambil mengayunkan cangkul dan linggis Untuk membuat gua persembunyian Sedalam 800 meter Gua Jepang ini letaknya berada di Blok Sirasatu Kawasan perkebunan Teh Kali Gua Tepatnya berada di desa Pandansari Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Pertama kali gua Jepang ditelusuri pada tahun 80-an Dengan penuh resiko oleh warga setempat Dengan menggunakan peralatan seadanya Sarat akan penasaran apa yang ada di dalamnya Jadi kita pertama masuk tuh Yang pertama tuh 80-an lah Jadi kita ingat sekali Jadi pertama masuk tuh kita Menggunakan tali ya Tali kita sambung-sambung-sambung Tama teman-teman saya yang itu 20 anak Yang berani masuk tuh 10 anak Jadi yang 10 anak kita masuk Pakai upur jalan dulu Ya jadi kita pesen sama yang 10 anak Enggak mau gak berani Apabila kita sekian jam Kami tidak bisa keluar Lebih baik yang Untuk korban yang 10 anak Kamu jangan ikut saya Ternyata Alhamdulillah kita Dari sampai lebih dari 5 jam di dalam gua Masuk ruang buntu Ikal lagi talinya itu Itu yang di dalam itu Masih dapat beberapa Paku yang sangat luar biasa Jadi pakunya itu bukan kayak paku Sekarang lagi Jadi pakunya itu leternya Panjangnya paku itu 20 cm Jadi betul-betul paku baja Sampai sekarang pun masih ada sisanya Dari awal masuk sampai tembus Masih ada sisa-sisa lainnya Balok yang dari sepanjang 850 terpenuh dari balok itu Penyangganya semua Jadi setiap ada lombang-lombang itu ada baloknya semua Di dalam gua Jepang Yang mengatur jumlahnya Kala itu tidak terlalu banyak Karena mereka menggunakan senjata lengkap Warga kampung tak berani melawan Dan sekarang di dalam gua Jepang Menisakan ruang-ruang tahanan Ruang sidang Ruang pembantean Dan ruang senjata Masih dan terasa angker Di situ tuh ada beberapa Ada ruang pertama Ruang tahanan Ruang pembantean Post penjagaan Ruang sidang Tempat ritual Kamar kelawar Post penjagaan tuh ada dua Ruang sidangnya dulu tuh ada mejanya juga Tapi bukan meja mewah Hanya pakai balok Biasanya sekedar untuk Rembukan orang Jepangnya Jadi dulu tuh ceritanya yang mengatur Selama satu tahun tuh bukan banyak loh Hanya enam tentara Jepang ceritanya Ya enam tentara Jepang Tapi karena orang itu tuh punya alat Punya senjata Kita yang setiap bergarikan Yang bergarikan 70 orang 50 orang Tetap kita takut Karena apa kita cuma punya kepel Tetap kalah Itu ceritanya kayak gitu Jadi sebelum masuk kan Sebelum bekerjakan dulu Ceritanya disini Baris di depan sini Karena bukan awal bikinnya Bukan dari sini Mas dari belakang Jadi dibalik bukit sini Bukan dari sini Jadi kata beliau Nah bikinnya dari sini ketahuan Karena bikin gue kan Sudah ada kebuntah Ini nepeh kan Belanda Tapi negoknya Jepang-Jepang Tapi dengan cara Romusa Kalau panjang apa luasnya gitu Kalau panjang ada Panjang tuh 850 meter Tinggi Naik turunnya 2 meter Lebar 1,5 meter Masuk ke dalam gua Jepang Rasa takut Karena memang Gua ini terasa Begitu sempit Pengap Dan lembab Biarpun lebarnya 1,5 meter Tetapi Karena terkungkung Di dalam ruangan Tanpa cahaya matahari Pasti Merasakan Sesuatu yang berbeda Cerita mistis Dan persemedian Masih saja dilakoni Di dalam gua Penjaga gua Menghormati Keyakinan masing-masing Asalkan Jangan meminta Minta sesuatu Kepada gua Jepang Mau ritual ya Mau ritual ya Mau sholat Memang tempatnya Disitu ada Yang penting bagi kami Mengingatkan Jangan Sekali-kali Minta kepada di gua Sebagai orang Islam Itu musrik Gak boleh Mintanya itu kepada Allah Disitu Untuk pelantara Karena semua orang itu Punya keyakinan Masing-masing Kita sebagai Pemandu Menghormati aja Baru saja kemarin Baru saja saat Semalam kita Sebelas anak Manakiban Orang-orang Sekarang itu kan Kadang-kadang Sudah kebalik Ini zaman dulu kan Kejawen Itu Sekarang kan Ya masih ada Tapi kan sekarang Kita dialihkan Ke Manakiban Ke Yasinan Ke Tahrilan Disitu Kalau Pemandu Itu setiap Hampir setiap Malam Jumat Henin Menyeramkan Dan ngeri Mengingat tempat ini Dulu pernah dijadikan Sebagai ladang Pembantaian Kalau mereka Membantah Perintah Tentara Jepang Atau bahkan Malus bekerja Karena sudah Tidak punya Tenaga lagi Untuk menggerakkan Tubuh mereka Yang menjadi Pekerja Ramusa Adalah para pemuda Yang diciduk Dari beberapa desa Di sekitar Kawasan Galigua Seperti Desa Pandansari Desa Taman Desa Kalikitang Desa Kaligua Dan Geronggongan Ceritanya gini dulu Jadi Bukan semua orang Di bantai Ya enggak Dulu itu ada Salah satu orang Kita yang Bekerja di dalam Ke Jepang Terjadinya Dibunuh Tentara Jepang Tapi Ngapunten dulu Ceritanya Yang mati juga Tidak satu Dorangi Banyak Jadi yang Keruntuhan Tersiksa Kelabaran Karena Empat dua Ceritanya Pakaian orang Sekedar pakai Karung Budianto warga Brebes Yang baru pertama kali Masuk di Goa Jepang Berkesan Bisa menelusuri Goa Jepang Dengan rasa merinding Dan penuh dengan penasaran Lampu-lampu yang dipasang Memang sangat membantu Hanya saja Di berbagai titik kegelapan Harus Anda lalui juga Di sana Anda akan diantar Menuju ke ruang sidang Ruang sering digunakan oleh Para petinggi tentara Nippon Untuk menyusun Rencana Melakukan rapat-rapat penting Serta digunakan sebagai tempat Untuk menyidang Para tahanan Anda juga akan diantar Menuju ruang tahanan Yang dulu digunakan Sebagai tempat untuk menahan Para pekerja Romusa Yang dinilai Melanggar aturan Sedangkan ruang pembantaian Acap kali digunakan Sebagai tempat untuk Membunuh para tahanan Caranya pun Sangat kejam Ada yang dicampuk Dan ada juga Yang dipenggal kepalanya Dan semua itu Bergantung dari tingkat Kesalahan yang dilakukan Oleh para tahanan Setelah dinyatakan tewas Mayat-mayat Mereka dikubur Atau kemudian Dilempar ke sungai Dengan aliran air yang deras Dari sebuah pintu khusus Dan yang terakhir adalah Ruang lawet Atau ruang untuk kelelawar Binatang-binatang ini Memang mencari penghuni Tempat lembab itu Dan mereka membuat sarang Disana hingga kini Ini air abadi juga ya Ini jika ada orang yang Senang sholat Itu kan Untuk Budu Ya jadi gak usah keluar kemana-mana Ya ada buangan sendiri Itu hari ini Gemercik air Menandakan kita mendekati Pentu keluar goa Jepang Air abadi Sebagai pertanda keabadian Dan kelestarian Juga kedamaian Warga setempat Menandakan manmak Sari kênh Dari kênh Kalau kemudian Kami Heroes Dari kênh Terima kasih.